Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahasan berikutnya yaitu kali kita membahas religious entities dan konsep jadi entitas-entitas dalam dunia agama dan juga konsep-konsep dalam agama jadi agama itu punya entitas-entitas punya makhluk bukan makhluk juga sebuah benda-benda yang entah itu sifatnya material atau spiritual yang pertama itu adalah spiritual beings ya spiritual beings ini alat atau benda-benda yang sifatnya spiritual kalau kita melihat tubuh kita jasa secara fisik itu kelihatan dan juga ada masanya ada usianya ada saat ketika nanti tubuh itu menjadi mati tidak berfungsi sedangkan hal yang spiritual itu biasanya lebih long-laced lebih abadi nah dalam agama itu melihat sosok Tuhan itu sebagai sosok yang spiritual sebagai memiliki sesuatu yang everlasting yang abadi seperti itu beda dengan sosok manusia yang fana jadi spiritual beings itu adalah hal-hal yang di luar jasmani di luar fisik tidak bisa tidak bisa dilihat secara oleh mata mungkin tidak bisa juga didengar dengan telinga tetapi suatu saat spiritual beings itu juga bisa saja menunjukkan manifestasikan wujudnya dia dalam suatu bentuk-bentuk tertentu atau menyamar dalam bentuk-bentuk tertentu kemudian yang kedua adalah human spirit bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari badan fisik saja tetapi manusia juga memiliki spirit punya ruh punya nyawa punya punya sesuatu yang mungkin setiap setiap tradisi setiap komunitas punya nama sendiri ya kita dalam Islam punya sebagai ruh atau nyawa seperti itu intinya punya sesuatu yang tidak kelihatan dan itu lebih abadi tubuh manusia mungkin mati ya sudah tidak berfungsi tetapi human spirit ini akan ada lagi mungkin Nah setelah itu human spirit itu ngapain itu tiap-tiap komunitas beda-beda Islam mengatakan ya Nah nanti akan masuk di akhirat surga atau neraka seperti itu tradisinya beda ada lagi yang mengatakan misalnya nanti itu akan mengalami rengkarnasi atau ada juga nanti mengatakan bahwa human spirit nanti akan bisa jalan-jalan kemana-mana dan menatakan nanti jadi pocong jadi hantu dan sebagainya Nah jadi ada perbedaan setiap tradisi melihat akan kemana human spirit Nah tapi pada umumnya orang brakma meyakini bahwa manusia tidak hanya terdiri dari badan fisik saja kemudian non-human spirit non-human spirit ini kita meyakini ada spirit-spirit yang lain di luar manusia misalnya melihat bahwa pohon pohon itu juga punya nyawa gunung punya nyawa matahari punya nyawa dan sebagainya hal-hal yang ada di alam itu punya nyawa tersendiri artinya ya sama seperti manusia tadi yang spiritnya itu lebih abadi lebih longlas Nah ini menjadi berbeda orang yang beragama dan tidak beragama ketika melihat pohon misalnya orang yang mungkin kurang beragama pohon itu hanya sebagai sebagian makhluk biasa saja bisa dieksploitasi bisa ditebang bisa di apa tapi orang yang beragama terutama agama-agama lokal indigenous religion itu melihat pohon itu lebih suci lebih sakral dia menjaga karena dia dapat makan dari situ dan sebagainya nanti ada perbedaan disitu kemudian spiritual forces bahwa ada sebuah kekuatan sebuah kekuatan spiritual ada sebuah sistem yang ada di alam semesta ini yang diluarkan dari manusia yang itu berfungsi sejak dahulu kala dan itu dipengaruhi oleh sebuah sesuatu yang ultimate force yang punya kekuasaan luar biasa atau kita punya sebagai Tuhan atau Dewa jadi spiritual forces ini mempunyai kekuatan yang bisa benar-benar tidak bisa dilawan oleh manusia spiritual forces ini yang di takuti oleh manusia tapi juga diharapkan oleh manusia artinya dia takut misalnya wah nanti kalau saya berbaca dapat hukuman musibah bencana dan sebagainya tapi juga dia berharap dengan kekuatan itu dia dapat keajaiban dapat rezeki dapat nilai yang bagus dan sebagainya nah jadi sebagai yang memiliki kekuatan spiritual forces ini yaitu Tuhan itu maka Tuhan menjadi disembah semakin manusia itu apa namanya beragama kuat beragama itu dia akan semakin menyakini tentang spiritual forces ini karena dia menyakini kekuatan Tuhan itu nyata mujizat Tuhan itu nyata seperti itu nah kemudian berikutnya kita masuk ke konsepsi beragama tentang alam semesta dan juga keberadaan manusia yang pertama adalah kosmologi dan kosmogeni jadi jadi manusia itu melihat alam semesta ini menjadi berbeda-beda contohnya digambar ini disebutkan dalam keyakinannya orang Yunani ini ya ini untuk orang-orang Greek, Greek itu Yunani nah itu konsep alam semesta itu seperti itu jadi bumi ya earth itu dibawahnya ada underworld ada bawah tanah dunia bawah tanah nah kemudian dibawahnya lagi ada fondasi-fondasi dunia nah kemudian bumi ini diliputi oleh sebuah ruang sebuah doom di dalam doom itu ada matahari ada bulan ada bintang-bintang diatasnya itu lagi ada namanya lautan surga ocean of heaven diatasnya lagi ada heaven of heaven surganya surga kemudian ada primeval ocean jadi diluar bumi itu cuma samudera nah itu cara pandang masyarakat atau komunitas terhadap dunia itu berbeda-beda ada yang mengatakan bumi itu datar ada yang mengatakan bumi itu bulat nah itu setiap komunitas juga berbeda-beda termasuk juga nanti melihat internal manusia itu sendiri atau posisi manusia di alam semesta itu sendiri nanti akan menjadi beda-beda karena itu kita jangan kaget ketika kita melihat suatu komunitas suatu suku suatu tradisi itu melihat konsep dunia itu berbeda-beda ada yang mengatakan tadi dunia itu seperti Romawi tadi ada yang mengatakan dunia itu seperti piring di meja makan ada yang mengatakan dunia itu seperti disunggi atau dipikul oleh dewa namanya Atlas itu tradisi di Romawi seperti itu misalnya kemudian ada Romawi atau Yunani ya gitu kemudian ada nanti dunia itu seperti apa konsep bumi itu seperti apa itu berbeda-beda nah itu mereka berpendapat seperti itu tentu tidak secara saintifik ya tidak mungkin dia melihat itu secara setelah menuncurkan satelit kemudian melihat bumi yang aslinya seperti apa tapi itu berasal dari agama nah jadi agama mengaruhi cara pandang manusia terhadap alam semesta seperti itu kemudian Theodesi Theodesi ini menjelaskan tentang bagaimana manusia menjelaskan tentang evil atau kejahatan nah saya melihat contoh dalam Islam sendiri orang melihat jahat itu karena apa sih ini sendiri dalam Islam ada ada perbedaan pendapat misalnya kalangan Kodhariyah ya Kodhariyah itu mengatakan ya manusia itu berbuat jahat karena dia nganu apa ya namanya karena dia pengen berbuat jahat karena dia punya kehendak bebas bebas mengapain jadi manusia itu bebas mengapain tanpa ada gendak-gendak yang lain kalau orang Jabariyah beda orang manusia manusia berbuat jahat itu ya karena sudah takdir sudah ditulis di zaman azali dulu sehingga ya kalau misalnya kalian pada hari ini jam sekian ditakdir mencuri ya kalian tidak bisa menolak itu untuk mencuri nah itu menunjukkan bahwa teodesi ini hal yang sangat krusial sekali tentang alasan manusia berbuat jahat itu seperti apa apakah manusia itu punya kehendak bebas apakah manusia itu 100% diatur oleh Tuhan atau bagaimana nah itu setiap tradisi berbeda-beda karena nanti manusia kalau berbuat jahat bisa saja nanti menyalahkan Tuhan oh saya sudah ditakdirkan sama Tuhan mencuri ini dan sebagainya apakah seperti itu nah itu ternyata harus berhati-hati dalam tradisi agamanya juga berbeda-beda berbeda-beda ada yang memang kayak gitu ada konsep kode Ria Jabariyah ada yang juga mengatakan bahwa manusia itu ya 50-50 lah ada yang mengatakan manusia itu punya potensi dua-duanya berbuat jahat atau berbuat baik itu punya potensi sama-sama kuat sebagainya kemudian berikutnya human conception birth and death jadi manusia juga punya konsep dari agama tentang kelahiran dan kematian kenapa manusia lahir di bumi setelah mati nanti juga kemana nah itu berbeda-beda dalam Islam misalnya disebutkan bahwa manusia itu sebelum masuk ke alam dunia ya sebelumnya ada di alam rahim sebelum di alam rahim ada di alam roh nanti setelah meninggal pindah ke alam kubur setelah alam kubur nanti ke akhirat nah nanti setiap agama juga beda-beda ada yang tadi saya jelaskan mengalami reinkarnasi kembali lagi ke dunia dan sebenarnya ada yang mungkin sudah jadi pocong jadi vampir dan sebagainya nah itu beda-beda kemudian konsep tentang hari akhir atau eskatologi tadi ini juga nyambung tadi manusia ketika sudah meninggal sudah kiamat itu mereka bakal ngapain ada yang mengatakan ya mereka bakal dihukum atau mendapatkan timbal balik dari amal perbuatannya ada yang mengatakan oh enggak kita enggak perlu timbal balik apa ya tidak perlu menerima hukuman karena sudah ada yang menebus dosa-dosa kita misalnya siapa Tuhan Dewa atau siapa menebus dosa-dosa manusia ada seperti itu ada juga yang mengatakan oh ya sudah kita sudah meninggal ya sudah kita bebas kita mengapa-ngapain kita dan sebagainya atau kalau sudah kiamat ya sudah kita akan kembali ke dunia yang baru bikin bumi yang baru dan sebagainya nah itu macam-macam setiap tradisi setiap agama setiap komunitas punya mekanisme atau penjelasan tersendiri tentang konsep-konsep dasar melihat dunia seperti itu nah itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh